Oke, jadi kita lanjutkan lagi, berarti apa, apa namanya, yang dilakukan oleh pengusaha, jelas, Pak Sobeni Wadri, dengan terang-terangan, dengan nyatanya, tadi dia bilang, bahwa akibat dari kebijakan doa hebat 4%, respon natural dari, apa namanya, dari hal itu adalah rasionalisasi. Jadi, rasionalisasi adalah respon natural dari kenaikan UMR, dan rasionalisasi ini bisa terjadi karena di perusahaan itu akan mensubstitusikan labor formalnya ke input lain dalam hal ini, kapital dan labor. Tapi selain itu, ada juga hal yang bisa kita menjadi alasan kenapa pengusaha itu teriak sangat kencang sekali dengan dampak UMR itu. Nah, itu adalah apa, tentu akibat dari UMR itu adalah biaya produksi akan menjadi lebih tinggi. Nah, kita coba lihat, biaya produksinya. Untuk, misalkan untuk industri A, industri A, industri A, industri A, itu awalnya, ini awalnya, ini kan, ini adalah, Oke, awalnya, mereka menggunakan 1, 2, 3, 4, 4 tenaga kerja formal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tenaga kerja informal. Berapa biaya produksinya? Biaya produksinya berarti kita tahu awalnya, untuk A, untuk kos awalnya, itu adalah 4 dikali 30. Ini, ditambah 6, dikali 20. Berarti, sama dengan 120 ditambah 120, sama dengan 240. Setelah dilakukan, apa namanya, disubstitusi, Oke, ini adalah, ini adalah, ya menjadi 3, dan ini jadi 8. Berapa biaya produksinya pada titik B? Itu adalah, 3 dikali harga yang baru, 60, ditambah 8, dikali outsourcing, upah outsourcing, ini tetap, ya, 20. Berarti, 180 ditambah 160. Berarti, 200, 300, 340. Oke, berarti, akibat dari itu, si, Perusahaan A, itu mengalami kenaikan biaya, kan, biaya produksi. Dan begini juga untuk, Industri B, ya. Ya, awalnya, Label yang dipakai, itu adalah, 1, 2, 3, 4, 5, Dan kapital yang dipakai, Itu adalah, 5 juga. Nah, ini biayanya berarti, Hmm, Seperti ini aja, ya. 5 dikali 30, ditambah, 5 juga dikali 30, Berarti, 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 Ya, awalnya. Sekarang, setelah, Dilakukan substitusi, Jadi, Dia menjadi, 3, Kemudian, 6, 7, 8, 9, Berarti, 3 kali, 2 MRN baru, Mereka 3 kali 60, Ditambah 9, Gali 30, Itu menjadi, Hmm, Terus 80, Ditambah 270, Sama dengan 450. Oke, Jadi, Hmm, Kibat dari, Oke, Jadi, Sipai, Kedusia, Mereka, Itu mengalami, Kenaikan biaya produksi. Jadi, Tentu saja, Si Pak, Sopiandarandi, Dan, Sebagai perwakilan, Pengusaha, Itu akan teriak-teriak, Ya, Setelah-terusnya, Responnya dibilang, Saya akan melakukan, Ustimisasi, Tapi juga, Biaya produksi meningkat. Oke, Biaya produksi meningkat, Kan, Itu juga, Eee, Akan membuat, Desa yang diperusahaan itu, Akan menjadi berkurang. Oke, Nah, Nah, Yang membuat, Masalah tambah parah, Ya, Itu adalah, Ketika, Pak Muhammad Iskandar, Ya, Itu, Mengatakan bahwa, Perusahaan tidak, Harus dibatasi, Outsourcing. Ini katakanlah, Seperti ilustrasi, Katakanlah, Selah WMR naik itu, Pak Muhammad, Dia bilang, Oh, Tidak boleh lagi dilakukan, Menyewa, Dengan kerja outsourcing. Oke, Apa yang terjadi? Yang terjadi, Ini adalah, Si perusahaan ini, Perusahaan A ini, Oke, Ketika awalnya, Dia ada di titik A, Sini, 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 Itu, Dia mengalami kenaikan, Apa namanya, Mengalami, Perubahan, Rasio harga input, Jadi, Dia sekarang kan, Ada inputnya, Adalah yang ini nih, Sekarang berubah, Jadi yang ini, Oke, Nah, Respon naturalnya, Respon naturalnya, Itu dia harus, Berpindah, Dari titik A, Ke titik B, Mengurangi labor formal, Menambah outsourcing, Tapi kalau misalkan, Outsourcingnya, Tidak boleh dilakukan, Maka, Possibility ini, Menjadi tidak terjadi, Tidak, Tidak, Dia tidak, Tidak bisa, Oops, Dia tidak bisa melakukan, Outsourcing, Atau menambah, Tidak terbatas, Oke, Tidak terbatas, Yang dia bisa lakukan, Sehingga dia akan stuck, Akan stuck disitu, Akan stuck disitu, Dia tetap aja, Hanya bisa, Di titik A, Karena dia tidak bisa, Untuk, Bergerak, Ke titik B, Karena, L, O nya tidak bisa bertambah, Implikasinya apa? Implikasinya jelas, Karena sekarang, Rasio, Rasio harganya itu adalah ini, Titik, Kalau titik A, Dibandingkan titik B, Oke, Biaya produksinya, Tentu lebih tinggi, Titik A, Dibandingkan titik B, Karena, Anda tahu, Isocosnya, Itu lebih tinggi, Oke, Isocosnya lebih tinggi, Jadi sekarang, Si perusahaan A, Itu, Jadi titik A dulu, Sebelum ada UMR, Itu biayanya, Lebih rendah, Dibandingkan titik B, Oke, Kalau dengan, Harga upah buruh yang baru, URM yang baru, Tapi karena ada outsourcing, Lebih parah lagi, Tidak bisa bergerak, Titik A, Titik B, Sehingga, Biaya produksinya, Malah paling tinggi, Tidak bisa, Apa namanya, Tidak bisa, Menambah, Label outsourcing, Oke, Itu akan tunjukkan, Bahwa memang itu, Jadi lebih mahal, Kita lihat, Nanti dia sekarang, Itu, Kita, Kita hitung di sini aja, Dia sekarang tetap, Bahwa dia tetap harus, Empat, Ininya, Tengah kerja formalnya, Tetapi, Dia harus membayar upah buruh, Yang lebih tinggi, Yaitu 60, Ditambah, Dia tidak bisa menambah, Label outsourcingnya, Yang tetap 6, Dikali harganya, Yaitu 20, Itu sama dengan, 240, Ditambah, 120, 360, Oke, Kalau Anda bandingkan, Dengan yang tadi, 360 ini, Itu, Lebih, Tinggi kan, Dari, 340, Yang, Titik A, Jadi, Kebijakan, Kenaikan UMR, Ditambah, Dengan kebatasan, Dan sourcing, Itu, Paling, Merugikan, Dibandingkan, Yang lainnya, Oke, Jadi, Itulah, Alasan, Kenapa, Pengusaha, Yang diwakil oleh, Pak Supimanadi, Sangat, Bersikeras, Bahwa kebijakan tersebut, Sangat tidak membutuhkan pengusaha, Jadi, Barangkali, Itu salah satu, Aplikasi, Atau, Ilustrasi, Yang, Kita bisa, Apa, Kita bisa gunakan, Apa ilustrasi, Yang bisa dilakukan, Dengan menggunakan, Prinsip-prinsip, Yang, Kita, Pelajari, Dalam konteks, Teori, Pengusaha, Dalam, Mikroekonomi,